hai oke sahabat assalamualaikum ya kembali lagi bersama kami channel yang membahas perbaikan dan perbaikan servis-servis barang barang elektronika dan ide kreatif Oke sahabat disini ya terlihat ada lampu LED bekas temen-temennya lampu LED biasa lampu LED bekas sudah rusak ya temen-temen dan sini akan saya bagikan sebuah ide ya temen-temen dari LED bekas ini ya Oke jadi perhatikan temen-temen ya terima kasih banyak nah di belakang sebuah dioda ini itu adalah jalur AC nya dan di depannya ini ya itu untuk outputnya ya temen-temen dan disini ada sebuah satu elko ukurannya 50V temen-temen 47UF ya temen-temen tidak bisa berdele-dele ya kita langsung saja rakit ya biar untuk bebeknya hilang oke eh ini untuk jalur AC nya ya temen-temen dan bahan yang diperlukan ya temen-temen sebuah resistor ya resistor ukuran 330 ohm ya kita pasangkan ke jalur AC nya nah di sebelah sini ya temen-temen oke dan kita butuh sebuah kabel sedikit saja secukupnya saja ini juga kita pasangkan ke jalur AC nya temen-temen nah seperti ini ya temen-temen ini untuk jalur AC nya ya ini sudah selesai nah lalu kita siapkan ya ya temen-temen sebuah jarum ya sebuah jarum tapi tidak untuk mencuntik badak ya temen-temen maaf Nah ini kita pasangkan ke jalur output ya plus minus nya nah sebelah sini ya temen-temen dan untuk jalur min nya kita pasangkan di kaki min dari elko nya ya nah seperti ini temen-temen alatnya cukup sederhana ya cukup mudah sekali ya temen-temen dan ini untuk bagian belakangnya cukup satu elko saja temen-temen ya tidak ada komponen lainnya oke nah sekarang ya kita tinggal pasangkan untuk jalur eh maaf untuk arusnya ya temen-temen nah disini saya akan memakai arusnya itu 12 volt ya temen-temen jadi kita akan memakai arus 12 volt ya dan itu bisa juga kita tambahkan sampai 30 volt ya temen-temen oke nah ini ya sudah 12 volt ya saya taruh trimernya Oke sekarang kita pasangkan ya ini yang dikonslet ya temen-temen sekarang kita pasangkan ke jalur AC atau jalur AC dari diodanya Oke seperti ini saja temen-temen dan ini untuk pemasangan arusnya bolak-balik bebas dan ini anti-konslet tidak apa-apa temen-temen Oke perhatikan temen-temen terima kasih banyak kita akan mencoba ya untuk mengecek ya LED ini oke temen-temen terlihat ya LED pun ya menyala ya temen-temen ya tuh ya oke ya menyala ya dan ini jika saya balik ya temen-temen tuh ya ini tidak menyala ini LED ukuran 18 volt oke saya balik lagi tetap menyala ya temen-temen nah untuk ini LED 3 volt ya temen-temen apakah menyala itu maaf temen-temen ini kebalik Oke ya temen-temen terlihat ya eh LED pun menyala ya untuk 3 volt dan ini beda voltase tidak masalah temen-temen ya alatnya super canggih super pintar ya dari ya barang bekas pula dan ini juga tidak nyetom saya kita coba LED biasa ini oke ya LED pun menyala itu dan kita akan mencoba juga untuk menyalakan ya sebuah dinamo ini ukuran lima polan ini temen-temen kayak dinamo pun menyala ya temen-temen ya berputar ya perhatikan temen-temen terima kasih kayak menyala ya jangan lupa temen-temen untuk like and subscribe nya terima kasih ya temen-temen sekian semoga bermanfaat ya hanya dari barang bekas sebuah lampu ya temen-temen terima kasih banyak saya firwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you